Intro Direktorat Narkoba Pol Dametro Jaya berhasil menangkap Umar Ohoy Tenan atau Umar Kay yang dikenal sebagai Ketua Front Pemuda Muslim Maluku atau FPMM. Umar Kay ditangkap saat tengah kedapatan menggunakan narkotika jenis sabu di sebuah hotel di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Hal ini disampaikan oleh Kabit Humas Pol Dametro Jaya Kombes Pol Argo Yono di hadapan awak media saat memimpin rilis. Tak hanya mengamankan sabu, petugas kepolisian juga berhasil menyita sepucuk pistol jenis revolver dari tangan Umar Kay beserta 6 buah butir peluru, 2,91 gram sabu, alat hisap sabu serta beberapa unit handphone. Saat diringkus, Umar juga kedapatan bersama dengan 3 orang rekan lainnya yaitu AS, ST alias SK dan PH alias E. Kombes Pol Argo Yono mengatakan di Treskrimung Pol Dametro Jaya hingga kini masih mendalami kasus terkait kepemilikan senjata api jenis revolver yang dibawa oleh Umar. Bersambung Pol Argo Yono di Treskrimung Pol Dametro Jaya Di penghujung rilis kesempatan ini digunakan oleh Umar Kay untuk meminta maaf pada seluruh rekan dan kerabatnya dan seluruh masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya atas nama diri saya, dalam kecepatan yang sudah menjadi bukti, yang pertama adalah saya mengatakan bersalah kepada seluruh rakyat Indonesia, dan yang kedua, pengolongan alam saya kepada semua teman-teman yang ada di luar baik, aparat dan di Puhri, juga teman-teman yang terutama keluarga besar saya. Hari ini saya menerima umat umat ini, saya bersedia, dan saya tidak akan lagi mengelami perbuatan tersebut. Atas perbuatannya Umar Kay dan rekan-rekannya dijerat dengan Pasal 114, Pasal 112, Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman antara 20 tahun kurungan penjara hingga seumur hidup. Dari Jakarta Tim Liputan, Tri Brata TV, Salam Tri Brata Terima kasih telah menonton!